Salam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari Jumat di tanggal 24 Mei 2024, tapi terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih ketiamu yang selalu memberkati kami, melindungi, mencetai kami, dan bahkan memberikan kepada kami kesehatan. Itu sebabnya Tuhan di pagi hari ini kami dapat bangun dari tempat tidur kami, dan sebelum kami melanjutkan aktivitas kami, kami mau mendengarkan firmanmu yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami, menambahkan iman percaya kami, supaya kami semakin hari semakin kuat, semakin tangguh untuk menjalani hari-hari kami ke depan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dan segala dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini yang tertulis dalam pengkotbah 8, ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu aku memuji kesukaan, karena tidak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari, kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itu yang menyertainya di dalam ciri payahnya seumur hidupnya, yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus, kegembiraan yang polos, keceriaan jiwa dalam kondisi apapun yang dialami manusia, ketenangan dan ketenteraman pikiran, rasa syukur atas apa yang dimilikinya, serta kebebasan dan kenyamanan dalam memanfaatkannya. Hal ini dipuji dan diancurkan oleh orang bijak kepada orang-orang baik, karena mereka jauh lebih baik daripada pengkhawatirkan kemakmuran orang-orang jahat. Dan distribusi barang-barang yang tampaknya tidak merata di bumi ini, dan karena mereka tidak memiliki banyak hal seperti orang lain. Yang masih mempunyai alasan untuk bersyukur atas apa yang mereka miliki, dan untuk mengangkat kepala mereka dan bergembira dan bersuka cita dalam pengharapan akan kemuliaan Tuhan di dunia lain. Pargum menafsirkannya sebagai sukacita hukum, karena tidak ada hal yang lebih baik bagi manusia di bawah matahari selain dikatakan makan, minum, dan bergembira. Dalam hal-hal duniawi, tidak ada yang lebih baik daripada manusia yang bebas dan gembira, dengan tidak berlebihan dan bersyukur. Menikmati apa yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Inilah yang telah dialami sebelum diamati sebelumnya. Kalau kita baca di dalam pengkotbah 2 ayat 24, pengkotbah 3 ayat 22, pengkotbah 5 ayat 18, itulah firman kita. Dan bukan bahasa seorang pencinta makanan, atau manusia duniawi yang mengamati bahwa tidak ada perbedaan antara orang benar dan orang jahat. Bahwa orang jahat dikatakan lebih baik atau lebih baik daripada orang benar, memutuskan untuk menyerahkan dirinya pada nafsu dunia dan kesenangan. Tetapi dikatakan nasihat yang baik dan bermanfaat dari orang bijak adalah agar manusia bersikap tenang dalam setiap pemeliharaan, merasa puas dengan kondisi dan keadaan mereka saat ini, dan bersikap ceria dan menyenangkan. Serta kita kelihatan tidak merasa tertekan karena hal-hal yang tidak dapat mereka ubah. Sebab dikatakan hasil jeripayahnya itu akan tetap melekat pada hari-hari hidupnya yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Kehidupan manusia saat ini kita lihat berada di bawah matahari dan terus berlanjut. Sepanjang hal itu menyenangkan Tuhan meskipun pendek lebih bisa dihitung berdasarkan hari daripada tahun dan merupakan hal yang melelahkan. Dan apa yang diperbolehkannya dari jeripayah jadi payahnya yang dinikmatinya. Hanyalah dikatakan makan dan minum dengan riang dan ini mungkin dia harapkan untuk dimiliki dan terus bersamanya selama dia hidup. Bahkan dikatakan makanan dan pakaian dan dengan ini dia harus merasa puas. Bapak Ibu, apakah memang demikian yang dimaksudkan dalam nas ini? Tentu tidak. Pengkotbah ingin mengarahkan kita kepada pemahaman bahwa segala sesuatu yang kita lakukan harus tertuju dan terarah kepada Tuhan. Agar tidak menjadi sia-sia, jangan hanya fokus kepada hal yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Adakah lainnya kita tetap selalu berserah kepada Tuhan Allah kita karena segala sesuatu yang ada di bawah langit di atas bumi adalah pemberian Allah. Bapak Ibu, jika demikian bagaimana seharusnya kita menyikapi setiap proses kehidupan kita ini? Pengkotbah mengajari kita akan dua hal penting yang mana dikatakan yang pertama sumber kebahagiaan kita adalah berasal dari Tuhan. Bukan pada harta kekayaan ataupun jabatan yang kita miliki. Maka dari itu jangan habiskan waktu untuk selalu mencari hal-hal yang panah. Tetapi dikatakan cukupkanlah dengan apa yang ada. Yang kedua dikatakan Allah dapat memberikan kebahagiaan kepada kita walaupun apa yang kita miliki dapat menjadi sukacita. Karena kebahagiaan kita berasal dari Allah. Karena itu Bapak Ibu, mari kita ingat apa yang dikatakan oleh renungan kita. Di mana dikatakan oleh sebab itu. Aku memuji kesukaan karena tidak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari. Kecuali dikatakan tadi makan dan minum dan bersukaria. Itu yang menyertainya di dalam siripayahnya seumur hidupnya yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Tetapi melalui firman hari ini diingatkan kita bahwa sukacita kita yaitu sumber kebahagiaan kita yaitu berasal dari Allah. Bukan hanya kita puas makan dan minum, tetapi ketika kita melakukan hal yang baik dalam kehidupan kita, itulah yang menjadi kebahagiaan kita. Bukan pada harta kekayaan ataupun jembatan yang kita miliki, tetapi sumber kebahagiaan kita itu berasal dari Allah. Karena itu Bapak Ibu cukupkanlah dengan apa yang ada pada kita, yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan biarlah Allah yang memberikan segala yang kita butuhkan itu dalam kehidupan kita ini. Itulah sumber kebahagiaan kita. Walaupun apa yang kita miliki dapat menjadi sukacita, tetapi sukacita yang terbesar bagi kita adalah berasal dari Allah. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk firmanmu Tuhan yang menyatkan kami, walaupun kami memperoleh jabatan harta, kami dapat makan dan minum di dunia ini, tetapi sumber kebahagiaan kami hanya berasal dari Allah. Makanan dan minuman jabatan kekayaan tidak bisa menjamin kehidupan kami tidak dapat memberikan kebahagiaan kekal kepada kami, tetapi kebahagiaan kekal kami dapat yaitu berasal dari Allah. Karena itu Bapak di dalam sorga, biarlah kami selalu bersyukur atas apa yang kami terima dari engkau, supaya melalui berkat yang kami terima, kami semakin mendekatkan diri kepadamu. Terima kasih Tuhan biarlah kami tidak melupakan engkau dalam kehidupan kami, tetapi biarlah kami selalu bersyukur dan bersyukur atas apa yang kami terima dari engkau, karena kebahagiaan kami adalah ketika kami dekat kepada Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan daripada alam Bapak dan persekutuan roh kudus menyertai kamu sekalian. Amin, salam, selamat beraktifitas. Sampai jumpa di video selanjutnya.